Ikatan Keluarga Istri Anggota Dewan atau IKIA DPRD Kabupaten Bogor peduli bencana berkunjung ke lokasi banjir bandang dan tanah longsor di Kampung Muara Desa Cibunian, Kecematan Pamijahan. Rasa prihatin terhadap warga terdampak bencana dan sekaligus trauma healing dan berikan paket sembako. Pasca bencana alam di Kampung Muara Desa Cibunian, Kecematan Pamijahan, Kabupaten Bogor, rasa peduli ditunjukkan oleh Ikatan Istri Anggota Dewan atau IKIA DPRD Kabupaten Bogor dengan berkunjung ke lokasi posko bencana dan tenda pengungsi penduduk sementara. Sebagai tempat tinggal bagi korban terdampak bencana. Ketua IKIA DPRD Kabupaten Bogor, Eva Martina Rudi Susmanto beserta pengurus berkunjung dan melihat langsung korban terdampak bencana di tenda pengungsian. Kedatangan pengurus IKIA DPRD sendiri sekaligus peduli dan melakukan bakti sosial, trauma healing terhadap korban terdampak bencana, terutama anak-anak, dan menyerahkan bantuan pada warga terdampak bencana berupa sembako. Rombongan ketua dan pengurus IKIA DPRD langsung berkomunikasi bersama para pengungsi. Cuaca terik matahari tidak membuat istri anggota Dewan ini pantang menyerah. Dari hasil kunjungannya bahwa para korban terdampak bencana ini akan segera direlokasi ke tempat yang lebih aman, sehingga warga tidak lagi was-was akan kehidupan sehari-hari di tempat yang baru. Para istri anggota Dewan ini dapat merasakan akan trauma anak-anak sebagai korban terdampak bencana. Pasalnya, naluri seorang ibu terhadap anak sangat kuat akan perasaan yang diderita anak-anak korban bencana. Trauma healingnya itu paling sama anak-anak nyanyi bareng. Hibur hati mereka yang, ada yang ibunya menikah, ada yang rumahnya juga. Biasa kan anak-anak suka, apa ya, hidupnya dengan kondisi rumahnya hancur gitu. Kan biasa ada suka yang ngerasa sedih gitu ya, dengan trauma. Ini kan dimaksudkan supaya anak-anak itu sedikit terhibur. Kalau tadi sih Pak Lurah ya, Pak Lurah tadi udah menginfokan bahwa katanya minggu depan udah cair ya, dana yang untuk dana bantuan bencana-bencana, relokasinya tuh, kalau relokasi kan kurang lebihnya mungkin masih menunggu ya, tapi kalau katanya dana bantuan bencana alamnya, minggu depan katanya udah cair. Tapi kita nggak tahu ya, itu kan dari tadi dari Pak Lurah. Semoga aja benar-benar minggu depan benar-benar cair buat ibu-ibu semuanya dan keluarga-keluarga yang terdampak bencana ya. Intinya kepedulian kita sebagai pendamping dari Bapak gitu terhadap bencana yang ada di wilayah Bogor gitu kan, intinya Kabupaten Bogor aja ya. Kita tuh benar-benar ikut prihatin. Sebagaimana kita rasakan, tadi juga lihat mungkinan dari semuanya ibu-ibu, anak-anak, luar biasa mereka juga menyambut kita, intinya walaupun dalam kepedulian hatinan, tetap mereka juga harus ceria, tidak bolehlah dengan apa, ada trauma gitu intinya. Tapi yang kita lakukan, trauma healing terhadap anak-anak ya, semoga mereka tetap menjadi anak yang sehat, berani, dan kuat gitu di tengah bencana ini. Tentunya dengan trauma healing dan bantuan sembako dapat meringankan beban hidup mereka saat berada di tenda pengungsian. Dari Pamejohan Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.